Apakah karena alokasi dananya yang tidak tepat sasaran, atau tidak tepat guna, atau justru pemerintah tidak memiliki program yang jelas? Supaya peningkatan pendapatan Kalimantan Timur itu tidak kayak membalik tangan. Ada hal yang menarik yang ingin saya pertanyakan kepada Bapak Isran Nur adalah berkaitan dengan APBD Kalimantan Timur. Di akhir masa jabatan beliau, APBD Kalimantan Timur ini sangatlah besar. Bahkan apabila disatukan APBD seluruh Kalimantan, Utara, Selatan, Timur, dan Tengah masih lebih besar APBD Kalimantan Timur. Yang menjadi pertanyaan saya, yang menjadi persoalan adalah angka pengangguran kita. Angka pengangguran terbuka kita itu sangat tinggi dibandingkan dengan Kalimantan yang lainnya. 5,31 persen, tertinggi sekalimantan. Yang ingin saya tanyakan sebenarnya apa yang terjadi? Apakah karena alokasi dananya yang tidak tepat sasaran atau tidak tepat guna atau justru pemerintah tidak memiliki program yang jelas atau tidak memiliki program unggulan? Sehingga mengakibatkan anggaran yang begitu besar, mengakibatkan pengangguran yang sangat tinggi di Kalimantan. Terima kasih. Saya kira apa yang disampaikan Pak Gubernur itu benar. Bahwa kenaikan APBD Kalimantan Timur dari 2022 ke 2023, 2022 14, sekian triliun, 2023 25,3 triliun. Kenaikan dalam setahun itu memang tidak linier dengan angka pengangguran terbuka. Catatan kami dari berbagai informasi yang kami dapat ternyata, pengangguran terbuka itu diakibatkan karena migrasi besar-besaran dari daerah lain ke Kalimantan Timur, banyak infrastruktur yang dibangun di Kalimantan Timur. Sehingga mohon maaf dari Sulawesi Selatan, Jawa Timur, NTT, NTB, banyak yang bermigrasi ke Kalimantan Timur. Kalau yang tercatat 3,9 penduduk di Kalimantan Timur, yang tidak tercatat lebih 1 juta yang tidak tercatat, berarti sekitar 4 juta. Ini yang membuat angka pengangguran terbuka menjadi besar karena ada migrasi besar-besaran, karena Kalimantan Timur dianggap sebagai provinsi yang menjanjikan kehidupan yang baik. Terima kasih.